Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai King Sui ingin mengakhiri pertempuran Sembilan pantom slater meningkatkan letaliti selama 15 menit Di bawah pengaruh sembilan hantu pembantaian, penipisan akan meningkat 10 kali lipat Ini hanya bisa digunakan sekali sehari Dalam keadaan sembilan hantu pembantaian, kekuatan Phoenix Api Neraka telah mencapai tingkat yang menakutkan Ini terutama disebabkan oleh kehadiran formasi dan lingkaran cahaya King Sui Jika tidak, tidak mungkin mencapai level yang dimilikinya sekarang Justru karena inilah King Sui mengintimidasi Dia bisa secara drastis meningkatkan kekuatannya sendiri, sambil melemahkan lawan-lawannya Efek kontras dapat memperdalam perbedaan Orang tua itu telah menumpahkan kata-kata yang mengancam itu Tetapi tiba-tiba, dia menemukan dirinya dihadapkan pada munculnya kekuatan luar biasa yang tidak mungkin untuk dilawan Saat itulah dia tahu klan Leng telah membuat dirinya berantakan Buu Mim, bunuh instan Kesadaran lelaki tua itu mulai menghilang King Sui percaya diri sejak awal Hanya saja dia tidak ingin mengungkapkan terlalu cepat Selain itu, dia ingin mengamati sejauh mana kekuatan Helvira Phoenix Dalam seperempat jam, konsumsinya telah meningkat 10 kali lipat Tetapi biaya ini masih dapat diterima Seperempat jam sudah cukup Dan karena sudah menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan Akan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja Dalam beberapa tarikan napas Helvira Phoenix melayang di langit Menghirup bola api dunia bawah tanpa henti Suara ledakan menelan teriakan Jaraknya terlalu jauh dan perlawanan pun sia-sia Satu persatu, mereka seperti menguap ke udara Segera, daerah itu akan bersih Pikir King Sui dan tersenyum Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu lawan lain dengan level seperti itu di masa depan Dia hanya akan melepaskan Helvira Phoenix Dan membuatnya menggunakan 9 hantu pembantaian untuk melenyapkan mereka Kita seharusnya tidak tinggal disini lebih lama lagi Ayo pergi King Sui berbicara setelah beberapa pertimbangan Dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin mengundang masalah lagi Dia tidak tahu apa-apa tentang dinasti kekuatan suci atau klan Leng Tapi dia mengerti bahwa klan itu bukanlah salah satu yang ingin dia terlibat dengannya Hmm, ayo pergi selagi masih ada waktu Tidak perlu menarik lebih banyak masalah King King berkata dengan lembut Mereka menghilang dari tempatnya Seolah-olah mereka hanya pejalan kaki Mereka tidak meninggalkan jejak Menggunakan 9 langkah benua Mereka pergi dengan tergesa-gesa Pernahkah Anda mendengar tentang dinasti kekuatan suci dan klan Leng? Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda saat mereka mendarat Di hamparan gurun yang luas yang hanya dipenuhi dengan jerami dan kayu mati Di mana-mana di sekitar mereka sangat sunyi The Secret Might Dynasty adalah salah satu dinasti terbesar di wilayah ini Dan klan Leng adalah klan aristokrat teratas di sana King King berkata tanpa sedikit pun keraguan Sepertinya dia juga sangat familiar dengan daerah itu Dan dibandingkan dengan dinasti Qin besar King Sui tahu bahwa Qin King berasal dari dinasti Qin Agung Dan jika dia benar dalam spekulasi Dia harus menjadi bagian dari keluarga kerajaan The Secret Might Dynasty mungkin kuat Tapi mereka masih tidak sekuat dinasti Qin besar Qin King menjawab dengan bangga merangkai kata-katanya Dari sini, Qin Sui semakin yakin bahwa dia adalah bagian dari keluarga kerajaan di dinasti Qin besar Atau setidaknya dari klan besar di sana Namun, aneh bahwa orang-orang itu tidak mengenali Qin King jika memang begitu Melihat naga Asure yang dipanggil Qin King Orang-orang dari Leng klan seharusnya mengetahui identitasnya Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang itu Qin Sui tidak tahu apakah mereka tahu tentang keberadaan Qin King Atau mungkin Qin King selalu relatif rendah hati Seminggu berlalu dalam sekejap mata Dia adalah wanita yang pendiam Dan pernyataan itu berarti Qin Sui tidak bisa melakukan apa yang dia suka Wanita seperti ini sangat memperhatikan prosesnya Perasaan diperhatikan dan dicintai Aku pasti akan membuatmu menjadi istriku yang dimanjakan dengan sukarela Qin Sui berkata dengan serius Pandangannya ke arah Qin King Aku akan mengabaikanmu jika kamu berbicara omong kosong lagi Ayo pergi, kita akan bisa mencapai rumahku besok Qin King memarahinya tetapi ada perasaan di hatinya yang tidak ada di sana sebelumnya Sedikit lompatan, sedikit khawatir Qin Sui, di sisi lain, tidak bisa lebih bahagia Dia wanita yang sangat cantik dan kuat Setiap kata dan cemberutnya Peralihan antara ekspresi senang dan kesal membuat Qin Sui semakin puas Itu adalah titik tertinggi yang hanya bisa dicapai Melalui perpaduan semangat dan keinginan antara pria dan wanita Terkadang, interaksi spiritual seperti itu sama sekali tidak kalah dengan seks Yang merupakan tingkat komunikasi yang lebih tinggi Namun, Qin Sui masih lebih suka mengkomunikasikan tubuh ke tubuh Sebelum mencapai fusi spiritual semacam itu Dia tetaplah seorang pria Dan seorang pria tidak dapat meninggalkan tugasnya yang belum selesai Tetap saja, butuh waktu untuk memenangkan hati wanita ini Saat memikirkan Tantai Ling Yan Qin Sui menggelengkan kepalanya Dia masih harus bangkit Dia tidak perlu khawatir tentang tidak diizinkan untuk mengejar orang lain di sini Seperti yang dia lakukan terhadap Qin Qing sekarang Dia pasti tidak akan percaya padanya jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki wanita lain Ini membuat Qin Sui sedikit tidak berdaya Jika dia menginginkan tempat tidur yang sangat besar dan menyuruh semua orang tidur di bawah satu atap Dia berasumsi bahwa ini akan menjadi keinginan yang sulit untuk dipenuhi Sejak Qin Qing mengatakan itu Itu berarti dia tidak akan meributkan fakta bahwa dia memiliki wanita lain Semakin kuat seorang wanita, semakin tegas dia Terutama seseorang seperti Qin Qing yang telah menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun Wanita seperti dia tidak akan mudah terpikat Tetapi begitu mereka melakukannya, perasaan mereka tidak akan berubah Itu rumit untuk Qin Qing juga Persis seperti yang Qin Sui katakan sebelumnya Apakah Anda benar-benar membutuhkan alasan untuk menyukai seseorang? Dia pikir itu perlu Tetapi terkadang, Anda tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan atau bahkan mengetahui jawabannya sendiri Apakah ini dianggap tidak membutuhkan alasan? Menyukai seseorang tidak boleh dibatasi pada ciri tertentu Tetapi perasaan menyukai mereka secara keseluruhan, kecantikannya, karakternya, pakaiannya, wataknya, dan banyak hal lainnya Setelah interaksi mereka sebelumnya Keduanya tampak semakin dekat, tetapi tidak sejauh berpegangan tangan Itu hanya tunas Tidak ada yang tahu apakah itu bisa tumbuh menjadi pohon Kota Qin Qing Qin Sui tahu bahwa Qin Qing dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan Tetapi dia bukan lagi keturunan langsung tahta Ayahnya adalah Raja Qin Dan kota ini mewakili kedudukan ayahnya dalam dinasti Penerus kota Qin Qing Mereka bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan Tetapi garis keturunan mereka dalam keluarga kerajaan dinasti Qin besar telah memudar Tetap saja, keluarga Qin Qing tetap tangguh, sehingga ikatan keluarga kerajaan masih erat Mereka selalu menjadi bagian darinya sebagai kekuatan yang kuat dari komposisi keluarga kerajaan Qin Qing Manor Qin Qing dan Qin Sui berdiri di depan sebuah rumah besar, melihat ke pintu megah di depan Ada tiga karakter yang ditulis dengan warna ungu Mereka elegan, tidak seperti guratan kaligrafi yang mencolok Ketiga kata ini sederhana, tetapi Qin Sui bisa merasakan semacam kesendirian di belakangnya Itu adalah jenis kepercayaan diri Apakah ini ditulis oleh keluargamu? Qin Sui bertanya dengan lembut Ayah saya yang menulisnya, karakter sebelumnya sudah usang jadi kami mengubahnya Mengapa ada sedikit senyum di mata Qin Qing saat dia melirik Ayahmu benar-benar perkasa Qin Sui terkekeh Qin Qing menertawakan kata-kata Qin Sui, saya tidak tahu tentang itu Ayahku pria yang baik yang tidak pernah mencoba menyinggung siapapun Hanya karena dia baik bukan berarti dia tidak kuat Ketika orang baik melepaskan kekuatannya Dia akan menjadi lebih kuat daripada orang jahat seperti saya Qin Sui ikut tertawa Mengapa anda berbicara seperti itu? Hati-hati, ayahku mungkin akan menghajarmu Saya berjanji tidak akan membalas Jawab Qin Sui terkekeh Baiklah, sudah cukup Mari kita masuk Qin Qing memimpin jalan ke Qin Qing Manor Nyonya muda kembali Penjaga di pintu menyambut Qin Qing dengan hormat Dari kelihatannya, dia harus berstatus tinggi dalam klan Qin Adik perempuanku sudah kembali Mendekati dari jauh, seorang pria tampan dan dewasa tertawa ketika melihat Qin Qing Kakak, kamu di rumah Qin Qing juga tertawa terbahak-bahak Melihat dari sela-sela, Qin Sui menyimpulkan bahwa hubungan antara saudara kandung haruslah baik Pria itu dewasa dan sangat tampan Dia menoleh untuk melihat Qin Sui Apakah kamu tidak akan memperkenalkan temanmu? Dia Qin Sui Qin Sui, ini kakak tertua saya, Qin Chuan Senang bertemu denganmu, saudara Qin Karena Qin Sui sudah menetapkan hatinya pada Qin Qing, memanggilnya saudara Qin tidak akan luar biasa Senang bertemu denganmu, Qin Sui Standar adik perempuan saya lebih tinggi dari langit Ini pertama kalinya dia membawa pulang seorang pria Qin Chuan berbicara dengan antusias Dan kata-kata itu mengungkapkan sedikit lebih banyak informasi kepada Qin Sui Alasan mengapa Qin Sui istimewa adalah karena dia memiliki kemampuan yang unik Dia bisa merasakan aspek-aspek tertentu tentang seorang wanita Misalnya, ini termasuk konstitusi tubuhnya Apakah dia tidak berpengalaman kebenaran mutlak? Dia tahu bahwa Qin Qing tidak pernah berkencan dengan siapapun dan tubuhnya murni Namun, ketika kata-kata itu keluar dari Qin Chuan, Qin Sui merasakan gelombang kegembiraan Hei hei, saudara Qin adalah orang yang luar biasa Anda adalah pria paling tampan yang pernah saya temui Kau mengatakan omong kosong, kakak Aku akan mengobrol dengan kakak ipar Dengan itu, dia melirik Qin Sui juga dengan kesal Hei, kenapa kamu tidak tinggal untuk makan siang saja? Aku akan mengambilnya Mari saling mengenal satu sama lain Qin Chuan tertawa canggung sebelum pergi Benar-benar tidak ada orang baik di dunia ini Qin Qing menghela nafas Dari percakapan mereka, Qin Sui membayangkan bahwa Qin Chuan pasti memiliki wanita lain selain istrinya Yang tidak dia ketahui Qin Qing, di sisi lain, sangat menyadari situasinya Kenapa kamu tidak menghilangkan semuanya? Aku akan menjadi satu-satunya pengecualian Qin Sui bisa sangat tidak tahu malu dari waktu ke waktu Dan sedemikian rupa sehingga dia lebih suka menggoda Qin Qing Qin Sui, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak istri yang kamu miliki sekarang? Ucap Qin Qing tersenyum pada Qin Sui Tentang itu, sebenarnya, kebaikan seorang laki-laki tidak bisa diukur dari jumlah perempuan yang dimilikinya Dan bahkan jika kita menggunakan ukuran itu, maka kita harus menilai dia dari apakah wanitanya mencintainya Antara pria yang dicintai oleh satu wanita, dan pria yang dicintai oleh ratusan, menurutmu siapa pria yang baik? Qin Sui menjawab dengan serius Sungguh alasan yang absurd Menurut logika Anda, semakin banyak wanita yang dimiliki pria ini, semakin baik dia Ucap Qin Qing, dia sama geli karena dia frustasi Tentu saja tidak, meskipun jika kedua belah pihak sama-sama berkeinginan Mengatakannya seperti itu juga tidak akan terlalu dibuat-buat Keduanya berjalan saat mereka berbicara, dan Aula muncul tepat di depan mereka Dari Aula, seorang pria muda yang sama tampannya keluar Meskipun Qin Sui telah menyimpulkan bahwa keluarganya pasti secantik dia Dia masih merasakan sensasi yang mirip dengan pukulan hebat pada pemandangan itu Qin Sui selalu menganggap dirinya tampan, dan itu tidak seperti dia jelek juga Tetapi dibandingkan dengan orang-orang Qin clan, dia benar-benar lebih rendah Mereka juga tidak mengandalkan penampilan saja Baik pria maupun wanita dari clan Qin lebih menekankan pada disposisi dan budaya mereka Qin Sui tidak yakin apakah dia dapat dianggap berbudaya atau apakah dia memiliki watak mereka Tetapi dia ingat bahwa dia masih memiliki Chang Hai Mingyue, Yehuang Guwu, dan keindahan menakjubkan lainnya yang mencintainya Sepertinya dia masih memiliki merek pesonanya sendiri Saat dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, perubahan sikapnya tidak luput dari pandangan Qin Qing Tanpa sadar, ujung bibirnya membentuk senyuman Pemuda ini benar-benar disukai dalam bukunya Kakak, kamu kembali Ekspresi suram pria yang lebih muda itu diganti dengan kegembiraan ketika dia melihat Qin Qing Dan dia mulai berjalan ke arahnya Apa yang terjadi? Qin San Hahaha, apakah anda ditegur oleh orang tua itu lagi? Ucap Qin Qing tertawa Hei hei, kak, siapa ini? Mata Qin San berkilau karena kerusakan saat dia melihat dari Qin Qing ke Qin Sui Dasar bajingan, ekspresi macam apa itu? Ini temanku, Qin Sui Dia sangat mahir dalam keterampilan medisnya Qin Qing memperkenalkan Kak, sejujurnya, kalian berdua terlihat cocok berdiri bersama seperti itu Qin San melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu Tapi melanjutkan sambil berjalan pergi Tuan Qing, senang bertemu denganmu Ayo makan siang bersama siang ini Bukankah saudariku hebat? Anda harus bekerja keras Senang bertemu dengan kamu juga Kau pria paling tampan yang pernah kutemui Qin Sui menjawab dengan tergesa-gesa Qin Qing tidak bisa berkata-kata Bisakah kamu setidaknya mengubah pujianmu? Siapa sebenarnya yang paling tampan? Itu dua dalam waktu singkat ini Hei hei, sebenarnya, aku yang paling tampan Qin Qing mencibir Dia tidak tahu mengapa dua anggota keluarga Qin Qing begitu mendukungnya untuk merayunya Mungkinkah dia begitu disukai? Qin Qing tidak dapat menguraikannya sendiri Saudari Qin, keluargamu benar-benar selaras Apakah itu memberi kesan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menikahkan saya? Qin Qing memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat ke arah Qin Qing Qing Qin Qing menggelengkan kepalanya Bagaimana itu bisa terjadi? Sebaliknya, menurut saya belum ada orang yang menarik perhatian Anda Keluargamu pasti takut kamu akan sendirian selama sisa hidupmu Qin Qing terkejut dengan jawabannya Hmm, kamu sudah tahu Itulah mengapa mereka berpikir sulit dipercaya melihat saya membawa pulang seorang pria Jangan terlalu memikirkannya Bukannya aku menyukaimu Jika Anda ingin saya menikahi Anda Anda harus memiliki kemampuan Saya laki-laki Saya pasti memiliki kemampuan Jadi jangan khawatir tentang itu Qin Qing menjawab dengan sungguh-sungguh Qin Qing menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan keunggulan atas Qin Qing Ketika mereka berbicara Dan ada sindiran kuat pada makna ganda di balik kata-katanya Wajahnya diwarnai merah Meskipun kali ini dia tidak bercanda Itu membuatnya marah Dan dengan terengah-engah Dia menuju ke aula Qin Sui mencibir lagi sebelum mengikuti jejaknya Tidak banyak orang di Qin Qing Manor Bahkan dengan mempertimbangkan para pelayan yang bertugas merapikan tempat itu Masih ada sedikit orang yang tinggal di dalamnya Namun, Qin Qing Manor mewah dan menutupi area yang luas Yang berarti mereka memiliki kedudukan tinggi dalam dinasti Dengan jumlah orang yang sedikit di sini Sepertinya orang-orang yang tinggal di sini menghargai ketenangan Selain itu, infrastruktur dari Qin Qing Manor memiliki elemen keanggunan yang unik dalam kemegahannya Cocok untuk keluarga cendikiawan Ada juga cukup banyak hal yang tampak sederhana dan tidak canggih Berjalan ke aula, itu tampak lebih seperti kuil Itu tinggi dan besar Orang bisa merasakan kelapangan saat mereka masuk Begitu mereka berada di dalam ruangan Mereka bisa melihat seorang pria menulis di meja di kejauhan Aula itu kosong Tidak banyak fasilitas yang dibangun dan itu lebih terlihat seperti arena Itu sederhana di dalam Sangat kontras dengan eksteriornya yang mewah Alasan mengapa itu terlihat mewah di luar adalah karena mereka berada di Qin Qing Manor Bagian dari keluarga kerajaan Gadisku kembali Orang asing itu berbicara sambil mengangkat kepalanya Pria beradab itu tampak jauh lebih kuat dari Qin Chuan Tetapi kekuatannya berasal dari cara dia menahan diri Mereka selalu mengatakan bahwa pria di usia 40 sebanding dengan anggur Pria di depan Qin Sui adalah lambang dari itu Dan relatif terhadap metafora itu Dia masih dalam proses penuaan Hanya dengan pandangan sekilas Dia bisa meyakinkan siapapun bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan Bahwa tidak ada yang terlalu sulit baginya Ayah Sama seperti seorang gadis kecil Qin Qing bergegas ke depan dan memeluk pria itu dengan gembira Qin Sui tidak percaya bahwa wanita yang kuat dan percaya diri ini memiliki sisi ini juga Pikirannya bertanya-tanya bagaimana rasanya menerima perawatan semacam itu Kami masih punya tamu Apakah kamu tidak takut diejek? Pria itu tersenyum Aku bahkan tidak peduli tentang itu Meskipun itu adalah kata-kata yang diucapkan Qin Qing Dia masih melonggarkan cengkeramannya pada pria itu Gadisku, apakah kau tidak akan memperkenalkan ayah? Mengesampingkan barang-barang di tangannya Dia mengikuti Qin Qing saat mereka mendekati Qin Sui Matanya tidak tertutup Hanya dengan satu pandangan Dia bisa mengatakan bahwa Qin Sui memiliki potensi besar dan komposisi tubuh yang unik Dia juga merasakan perubahan putrinya sendiri sebelumnya Tetapi dia tidak membiarkan ekspresinya terlihat Dia Qin Sui, seorang alkemis yang cukup baik Qin Qing tertawa Hanya itu, pria itu ikut tertawa Bukan kamu juga, ayah Haha, aku hanya berpikir bahwa mungkin putriku telah mampu membawa pulang seorang pria sekarang Tawa-tawanya tidak terkendali Senang bertemu denganmu, Qin Sui Saya Qin Baifo Dengan senyum hangat, dia mengulurkan tangan ke arah Qin Sui Qin Sui sedikit kewalahan Dan mengambil tangannya dengan tergesa-gesa Namaku Qin Sui Saat ini saya bekerja keras dalam mengejar sister Qin Dan berharap menerima berkat Anda Qin Sui merasa konyol meminta dukungan dalam mengejar putri pria itu sendiri Jika itu masa lalu, Qin Sui tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini Ah, anak muda ini jujur dan luar biasa Aku mendukungmu, tapi jangan berani-berani menggertak putriku Qin Baifo terkekeh Aku tidak akan pernah Saya lebih suka menggertak diri sendiri daripada sister Qin Qin Sui menjawab dengan tulus Berhati-hatilah atau aku akan menendangmu keluar dari rumah ini Jika kamu melanjutkan omong kosongmu Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada putrimu sendiri? Ucap Qin Qing mendengus Ekspresinya memiliki semacam kelucuan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Unik dengan caranya sendiri Qin Sui terpesona olehnya Ekspresinya yang linglung menyebabkan pipi Qin Qing memerah Dan dia merasa gatal untuk memukulinya Qin Sui melakukannya dengan sengaja Menangkap tulisan pria itu, dia tidak bisa menyembunyikan kilatan di matanya Oh, kamu menulis dengan indah Oh, betapa cantiknya Qin Baifo tertawa ringan Ini adalah kompromi yang sempurna antara kekuatan dan kehalusan Dengan keterampilan presisi dengan elemen keanggunan alami Ada keanggunan yang tersirat dengan persona bersahaja mereknya sendiri Qin Sui berkata ketika dia menggambarkan karakter yang dia lihat Dari saat dia melangkah ke Qin Qing Manor hingga kata-kata yang dia lihat sekarang Haha, kata yang bagus Sepertinya Qin Sui juga memiliki prestasi luar biasa dalam kaligrafi Mengapa Anda tidak mencobanya? Qin Baifo tertawa Aku seharusnya tidak mempermalukan diriku sendiri Qin Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya Hmm, kamu tidak akan menulis setelah banyak bicara Mungkinkah Anda semua menggonggong dan tidak menggigit? Qin Qing tertawa Qin Sui bangkit dan berjalan menuju meja Mengapa saya tidak melukis Suster Qin? Qin Sui memiliki tangan yang mantap dan cepat dalam menggambar Bagaimanapun, dia berada di level Soul Drawing Realm Dia akan melirik Qin Qing dari waktu ke waktu Sebelum mencelupkan tinta ke atas kertas Ketika gambar Qin Qing terbentuk Bahkan dia tidak dapat mempertahankan ketenangnya Kemiripan antara dia dan gambar itu luar biasa Lukisan tidak bernyawa Sementara seninya tampak hidup dengan kejelasannya Inilah kekuatan gambar Qin Qing dan Qin Baifo tercengang Qin Sui secara mengejutkan terampil dalam menggambar Lebih jauh lagi, itu adalah gambar lukisan putrinya sendiri Tanpa disadari, Qin Baifo memberikan senyum nakal ke arah Qin Qing Qin Qing bisa merasakan mata ayahnya tertuju padanya Dan dia sama terkejutnya Dia tidak menyangka seorang pria bisa menggambar lukisan dirinya dengan realisme seperti itu Yang terpenting, Qin Sui hanya melihatnya sekilas saat dia menggambar Dengan pandangan itu saja, dia bisa mengingatnya Dengan mata ayahnya tertuju padanya, wajahnya kaku Meskipun Qin Sui dan Qin Qing tidak memiliki banyak hal yang terjadi di antara mereka Masih ada rasa bersalah yang muncul dalam dirinya Atau mungkin akan lebih akurat untuk menggambarkan sensasi itu sebagai sesuatu yang aneh Pada akhirnya, Qin Sui menghiasi sisi lukisan dengan kata-kata Kecantikan yang luar biasa Tidak banyak flamboyan dalam tulisan tangan dari kata-kata itu Sebaliknya, ada rasa netralitas, elegan namun lembut pada saat bersamaan Itu sangat mengesankan, dan bahkan Qin Baifo berpikir bahwa tulisan itu indah Qin Sui meletakkan kuas dan mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan sepasang mata berbintang Tetapi yang lain membuang muka dengan bingung pada saat itu Dia terkekeh, Paman, bagaimana gambar saya? Qin Sui menyadari bahwa Qin Baifo adalah orang yang mudah bergaul Selain itu, Qin Sui serius untuk merayu Qin Qing Bagus, bagus, kamu tidak buruk sama sekali, aku menyukaimu Ucap Qin Baifo tidak berbohong Untuk orang seperti Qin Sui, dengan kekuatannya yang luar biasa Serta kemahirannya dalam menggambar dan kaligrafi Dia pasti tidak sesederhana kelihatannya Qin Baifo telah mendengar dari putrinya bahwa Qin Sui juga seorang alkemis Dan fakta bahwa dia berani mengemukakan statusnya ini Pasti berarti bahwa dia telah memiliki sertifikat resmi Tetap saja, tidak ada yang sepenting fakta bahwa putrinya adalah orang yang membawa Qin Sui ke sini Dia tahu bahwa putrinya memiliki standar yang tinggi Bahkan orang-orang istimewa dari dinasti Qin besar tidak lebih dari sampah di matanya Ada beberapa yang baik dan bahkan tampan Namun, dibandingkan dengan putrinya, mereka akhirnya masih jauh berbeda Qin King Manor sudah menjadi keluarga terkemuka Dan Qin King sangat luar biasa Terlepas dari titik bahwa Qin King tidak menyukai mereka Bahkan jika dia menyukainya Maka pernikahan di antara mereka akan seolah-olah pria itu menikah dengan Qin King Manor Di hadapan perempuan ini Mereka akan selalu merasa rendah diri Selalu merasa seolah-olah tidak banyak bicara Mereka bahkan tidak berpikir untuk bisa memiliki selir atau menggoda wanita lain Itu tidak seperti Qin Baifo bersikeras menikahkan putrinya Namun, bahkan setelah bertahun-tahun Menjadi luar biasa seperti dia Putrinya bahkan tidak memikirkannya Ibunya meninggal terlalu dini Dan sebagai orang tua Dia bukan kandidat terbaik untuk membicarakannya Dia sudah menjadi tokoh terkemuka di dinasti Qin besar Tetapi apa yang disembunyikan di bawahnya bahkan lebih menakutkan Dia benar-benar merasakannya sekarang dan tidak menyelidiki banyak masalah Tetapi status putrinya masih mengkhawatirkan Dia takut jika dia menyeretnya lagi Maka putrinya tidak akan punya keinginan lagi untuk menikah Sendirian itu sepi Saat seseorang masih hidup Akan ada kebutuhan akan kekerabatan Hubungan romantis dan persahabatan Kekurangan keduanya akan menjadi penyesalan Dan salah satunya akan membuat Anda merasa sendirian Meskipun dia tidak memiliki banyak teman Qin Qin masih memiliki teman kecil Hubungan kekerabatannya dengan saudara-saudaranya juga baik Dan ini membuat Qin Baifo senang Hanya dalam percintaan di mana dia tampak kosong Anak-anaknya yang lain semuanya memiliki anak sendiri dan telah menjadi dewasa Ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya membawa pulang seorang pria yang tampan Sudah lama sekali sejak dia merasakan kebahagiaan ini Kebahagiaan ini tumbuh ketika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan pemuda itu Dan menyadari betapa luar biasanya dia Dia tahu orang yang dipilih putrinya pasti akan sangat mampu dalam generasi mereka Qin Sui bertemu dengan tiga pria telan Qin sekarang Dan masing-masing dari mereka telah menunjukkan dukungan mereka dalam pacarannya dengan Qin Qin Dia terkejut bahwa bahkan ayahnya menunjukkan persetujuannya untuk itu Yakinlah, Paman, saya akan membuat sister Qin bahagia apapun yang terjadi Terlepas dari siapa itu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya Qin Sui berkata dengan ringan sambil menyeringai Qin Baifo tersenyum senang Bagus, bagus Qin Yer, beri tahu yang lain untuk berkumpul untuk makan reuni hari ini Biarkan semua orang memiliki kesempatan untuk mengenal Qin Sui Ayah, tidak perlu itu Bukan itu yang kamu pikirkan Qin Qin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Aku tahu, tapi kita bisa cocok dengan Qin Sui Jadi mengapa kita tidak membiarkan semua orang bertemu dengannya Qin Baifo tampaknya tidak terlalu yakin dengan kata-kata Qin Qin Dia bisa tahu sebanyak itu hanya dengan mengamati Setidaknya sekarang, dia masih memiliki secercah harapan bahwa Qin Sui dan putrinya pada akhirnya akan berkumpul Dengan tatapan tajam ke Qin Sui, Qin Qin bergerak lebih dulu Qin Baifo memberi isyarat agar Qin Sui duduk, lalu menyajikan sepoci teh Qin Sui segera mengambilnya dan menuangkan secangkir untuk mereka Qin Sui, apakah kamu benar-benar menyukai Qin Er? Qin Baifo bertanya dengan lembut ketika tidak ada orang lain di sekitar Ya, saya akan melakukan apa saja untuknya Jika dia dalam bahaya, aku akan menyelamatkannya bahkan jika itu mengorbankan nyawaku Mungkin itu bodoh, tapi aku tidak merasa ingin membuat pilihan lain Qin Sui berkata dengan jujur dengan menggelengkan kepalanya Baik, pria kadang-kadang harus bodoh dan berani Aku sangat menyukaimu Qin Baifo tersenyum sebelum menyesap tehnya Sebenarnya, paman, aku cukup kuat Tidak sembarang orang bisa menyakitiku Anda adalah pria muda paling luar biasa yang pernah saya temui Anda dan King Er akan cocok bersama Oh, benar, dan kamu masih diberkahi dengan keterampilan medis Qin Baifo bertanya dengan penuh minat Ya, sedikit Qin Sui menjawab dengan rendah hati Menjadi rendah hati adalah hal yang baik, tetapi tidak baik untuk berlebihan Qin Baifo tersenyum Hem, keterampilan medis saya luar biasa dan tak tertandingi Pef, kakak, apakah itu dia? Dia menarik Pada saat itu, sebuah suara berdentang melalui ruangan dan 10 orang lainnya yang masuk Ada 4 wanita dan 6 pria di antara mereka Di antara 4 wanita, ada Qin Qing dan wanita yang membuat komentar sebelumnya Serta 2 wanita anggun yang sudah menikah Di antara 6 pria itu, Qin Sui mengenali Qin Chuan dan Qin San Dan dari kelihatannya, sepertinya mereka semua adalah istri dan anak Qin Baifo Melihat ke arah wanita yang tertawa sebelumnya Dia tampak seperti berusia 20-an dan lebih muda dari Qin Qing Meski begitu, dia juga tampan, matanya yang cerah memiliki kilatan kecerdasan Sosoknya Ramping, jelas bahwa dia telah berkembang dengan baik dan kepribadiannya tampak ceria Qin Qing secara alami memperkenalkan mereka lagi Ini adalah 8 anak Qin Baifo dan 2 wanita adalah istrinya Qin Sui sudah diberitahu bahwa ibu kandung Qin Qing telah meninggal dunia Wanita yang tertawa itu disebut Qin Ying Dia adalah yang termuda di generasi Qin Qing Dan di antara saudara mereka, mereka adalah satu-satunya 2 wanita Di Qin Qing Manor, anak perempuan lebih dimanjakan daripada anak laki-laki Qin Sui mengeluarkan beberapa hadiah untuk masing-masing dari mereka yang telah dia persiapkan sebelumnya Melihat Qin Sui dengan gerakan ini, Qin Qing bahagia di dalam hati tetapi dia tidak mengungkapkannya Wow, gambar broter Sui luar biasa Bisakah kamu menggambar salah satu dariku juga? Qin Ying mengamati lukisan Qin Qing dan bertanya dengan gembira Tentu, tapi mungkin tidak sebagus ini Kenapa tidak? Mengapa potret saudara perempuan saya digambar dengan sangat bagus? Qin Ying berkedip karena penasaran Aku bisa membayangkan adikmu dengan jelas bahkan dengan mataku tertutup Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing saya saat saya menggambar Ini baru pertemuan pertama kita Jadi kenapa kamu tidak menunggu sebentar sebelum aku menggambarmu potret? Meski kata-katanya dilebih-lebihkan, masih ada firasat kebenaran Oh, aku mengerti, jadi kamu menyukai adikku Qin Ying berseru keras dan Qin Sui berpikir bahwa dia pasti melakukannya dengan sengaja Mereka makan siang bersama Tak satu pun dari wanita dari generasi Qin Chuan serta empat generasi lainnya datang Mereka berencana untuk datang hanya pada sore hari Qin Qing adalah kasus luar biasa di Qin Qing Manor Karena dia telah membawa pulang seorang pria, maka orang lain akan menyetujui pilihannya yang sesuai Hubungan antara saudara-saudara di Qin Qing Manor sangat baik dan Qin Sui sangat menyukai perasaan itu Ketika sore tiba, beberapa lusin anak muda datang Mereka bahkan lebih muda dari Qin Ying, beberapa bahkan di bawah umur Ada lima wanita Mereka adalah wanita Qin Chuan dan yang lainnya, serta istri utama Wanita-wanita ini semuanya cantik dan hadiah yang diberikan Qin Sui adalah untuk membantu mereka mempertahankan penampilan awet muda mereka Untuk anak-anak, ada mainan dan makanan ringan, dan untuk Qin Chuan dan yang lainnya, dia memberikan pil obat yang akan membantu meningkatkan kultivasi Hadiah adalah yang terbaik untuk menutup jarak dalam hubungan Itu adalah niat dan pemikiran di balik hadiah yang diperhitungkan, bukan hanya tentang memberikan sesuatu Oh benar, Sister Qing, Anda menyebutkan tentang seorang lansia yang membutuhkan bantuan saya Siapa itu? Oh, ini kakekku, ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu dengannya Qin Qing tertawa, dengan melambai, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain Sister Qing, anggota keluargamu sangat ramah Qin Sui terkekeh, Qin Qing muram tentang itu Dia tidak menyangka akan seperti ini Seolah-olah mereka kesulitan menikahkannya Dengan gusar, dia berkata, jangan berasumsi bahwa aku menyukaimu hanya karena keluargaku menyukainya Sister Qing, kamu terlihat cantik bahkan saat kamu marah Qin Qing tahu lebih baik untuk tidak menanggapi Dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika bercanda dengan pria ini Dalam waktu singkat, mereka berdua berhenti di halaman yang sangat indah Tenang, seolah jauh dari keriuhan kota Tempatnya terisolasi di sini Ada sungai di sisinya dan lebih terlihat seperti resor Tidak banyak orang yang lewat di sini dan tidak banyak pejalan kaki juga Area itu sebagian besar ditempati oleh para lansia yang lebih menyukai ketenangan Sungai di sini tidak besar, tapi lebarnya masih setidaknya beberapa meter Anda bisa melihat orang-orang memancing di tepi pantai Qin Qing berjalan ke halaman kecil tidak jauh dari sungai Ada whipping willow besar di depannya Mereka memiliki lingkar yang tebal Bahkan dengan beberapa orang, itu mungkin tidak cukup untuk mengaitkan lengan mereka untuk melingkari salah satu dari mereka Angin sepoi-sepoi bertiup dan Qing Sui mengira tempat itu tampak layak Memasuki halaman, dia melihat seorang pria terbaring di kursi geladak dengan mata tertutup Orang tua itu tidak setinggi itu, tapi dia masih merasa seperti monster besar, semacam singa yang tertidur Itu adalah konflik spiritual yang sedang bekerja King Er kecil kembali, suara kebajikan terdengar dan lelaki tua itu membuka matanya, tersenyum pada Qin Qing Ketika Qing Sui melihat lelaki tua itu, seperti laut, dia diliputi oleh perasaan yang mendalam Orang tua itu tidak terduga tetapi setelah melihatnya sekilas, Qing Sui tahu bahwa dia tidak sakit Sebaliknya, Qing Sui menyadari bahwa lelaki tua itu sedang sekarat Qing Qing memperkenalkan Qing Sui kepada lelaki tua yang sama ramahnya, tetapi tidak sejauh Qin Baifo dan yang lainnya Kakek Qin, apa kabar? Qing Sui menyapa sambil tersenyum Halo, anak muda Orang tua itu menyambut Qing Sui dengan ramah Kakek, ini Qing Sui Qing Qing memperkenalkan dengan tergesa-gesa Hem, anak muda itu tidak buruk sama sekali Qing Er kecil memiliki selera yang bagus Anda akhirnya menemukan seseorang yang membuat Anda puas setelah sekian lama Orang tua itu tertawa terbahak-bahak Qing Sui menyentuh hidungnya dengan ringan Sepertinya pembicaraan tentang pernikahan Qing Qing adalah masalah yang terkenal di Qing Qing Manor Semua orang mengira mereka berkencan hanya dengan dia membawa pulang seorang pria Apa yang kamu bicarakan, kakek? Kami hanya berteman Dia memiliki keterampilan medis yang hebat Jadi saya membawanya ke sini untuk mendiagnosis kondisi Anda Qing Qing tidak bisa berkata-kata oleh reaksinya Pandanganku tidak kacau meskipun usiaku Anda berani mengklaim bahwa Anda tidak memiliki perasaan terhadap pemuda ini Orang tua itu memandang Qing Qing dengan hangat dan dengan kasih sayang yang lembut Enggak, bukan saya Qing Qing menjawab dengan keras kepala Yah, tidak apa-apa Hei nak, apakah kamu suka kinger kami? Dia terkekeh Ya, aku tidak peduli dengan makanan atau minuman Tapi satu hari terpisah darinya terasa seperti bertahun-tahun Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat bergerak menuju rumah Bangunan dua lantai yang tampak indah ini adalah satu-satunya di sekitar sini Ada banyak tanaman di halaman tetapi tidak berantakan Orang tua itu pasti yang menanamnya sendiri Anak muda itu bahkan memiliki pengetahuan medis Saat dia berjalan, dia berbicara sambil tersenyum Saya memiliki pengetahuan tentang itu Hei, bisakah kamu berhenti bersikap sesederhana ini? Jawab saja apapun yang diminta kakek saya Qing Qing dicegat Tentu, tentu Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya dari kakek lagi Keterampilan medis saya tak tertandingi dan luar biasa Saya belum pernah bertemu orang yang melampaui kemampuan saya Setelah ledakannya, Qing Sui mengoreksi Qing Qing melihat masalah dengan kalimat itu Dengan wajah memerah, dia tidak mengungkitnya Betapa tidak tahu malu dia untuk menganggap kakeknya seolah-olah dia miliknya Orang tua itu terkekeh, mengamati sentimen di antara pasangan Dan merasakan aliran kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Dia tertawa, apa yang bisa kamu ceritakan tentang kondisiku? Orang tua itu sedang menguji Qing Sui Dia jelas menyadari kondisinya sendiri Dengan statusnya, dia telah berhubungan dengan banyak dokter hebat Tetapi tidak satupun dari mereka dapat membantu Kakek mendekati akhir dari takdir pertemuannya Qing Sui berkata langsung ke intinya Qing Qing memelototi Qing Sui Dia tidak menyadari betapa kurusnya dia Orang tua itu, di sisi lain, tetap tenang dan memandang Qing Sui dengan penuh minat Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa membuat Qing Qing terlihat sangat tidak berdaya Sayangnya, selalu ada seseorang yang bisa mengalahkan orang lain Masih melotot, Qing Qing berbicara dengan gugup Lalu, apakah Anda dapat membantu kakek? Gadis bodoh Saya mencapai usia yang telah ditentukan sebelumnya Tidak ada yang akan mengubah itu Orang tua itu menggelengkan kepalanya Jika saya bisa menyembuhkan kakek, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Qing Sui tersenyum pada Qing Qing Bagaimana Anda ingin saya membalasnya? Bingung, Qing Qing mengembalikan pertanyaan itu Jika dia berhasil memperpanjang umur kakeknya Maka membalas dengan rasa terima kasih adalah hal yang benar untuk dilakukan Bagaimana dengan ini? Kamu akan tinggal di sisiku untuk jangka waktu yang sama seperti aku memperpanjang hidup kakek Baiklah, tapi aku hanya akan berada di sisimu Qing Qing menekankan Tentu saja, apa yang kamu impikan? Qing Qing membantah dengan berlebihan Qing Qing dipenuhi dengan kekesalan dan pengunduran diri Kakek, biarkan aku merasakan denyut nadimu Qing Qing tersenyum Setelah beberapa kali mencoba Dia tidak lagi ragu untuk memanggil kakeknya dengan cara yang terlalu akrab Itu benar-benar aneh bagi Qing Qing Orang tua itu mengulurkan tangannya sambil tersenyum Bahkan jika anda adalah seorang dokter yang ajaib Anda tidak akan dapat menyelamatkan seseorang dari hidupnya yang telah ditentukan Orang tua itu sudah menerima fakta dan mampu mendiskusikan hidup dan mati secara terbuka Dia tidak lagi mempermasalahkan kematian dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang Itu belum tentu benar Umur takdir pertemuan anda sekarang bukanlah akhir yang sebenarnya Seorang seniman bela diri akan menderita luka parah yang tak terhitung jumlahnya di atas kultivasi Ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh dengan akumulasi Umur yang ditakdirkan sekarang sebenarnya setengah dari apa yang seharusnya Orang tua dan Qing Qing sama-sama mengerti apa yang dikatakan Qing Sui Tetapi itu adalah fakta bahwa hidupnya yang ditakdirkan telah dibelah dua Dan karenanya usia yang ditakdirkan awal telah menjadi angan-angan Mungkinkah Qing Sui mampu memulihkan tahun-tahun yang ditakdirkan? Orang tua itu tahu apa yang ingin dia katakan dalam sekejap Pada tingkat keterampilan saya saat ini Saya hanya dapat memulihkan sebagian darinya dan tidak menyembuhkan anda sepenuhnya Qing Sui menyatakan dengan jujur Tetapi jumlah yang bisa dia pulihkan masih besar Kata-kata seperti itu mengejutkan lelaki tua itu dan dia menjadi ragu dengan apa yang dikatakan Qing Sui Namun, mengingat bahwa dia dibawa ke sini oleh Qing Qing Dia mempertahankan keyakinan bahwa pemuda itu dapat menjaga kata-katanya Tetapi apapun yang dia bisa kembalikan mungkin minimal Memikirkan kembali tentang bagaimana Qing Sui ingin Qing Qing tetap di sisinya Selama dia membantu kakeknya memulihkan usianya Dia bahkan lebih yakin bahwa dia tidak akan dapat memulihkan banyak Qing 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 tidak memiliki nomor dalam pikirannya Bagaimanapun, bahkan jika dia bisa memulihkan 10 tahun Bahkan jika itu akan menjadi keajaiban, itu masih terlalu sedikit Dia berharap itu akan lebih dari itu Tetapi dia tahu bahwa bagaimanapun, berusaha memulihkannya adalah angan-angan Saya juga tidak bisa memastikan Saya hanya akan tahu setelah saya selesai dengan perawatannya Saudari Qing, kamu harus ingat bahwa kamu harus tetap di sisiku selama aku berhasil memulihkannya Saya bertanya-tanya berapa lama sister Qing ingin saya memulihkan untuk kakek Untuk memulihkan lebih banyak atau lebih sedikit tahun Qing Sui terkekeh Sampah apa, jelas semakin tahun semakin baik Ah, jadi sister Qing bersedia tinggal di sisiku lebih lama lagi Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik Qing Sui menjawab dengan serius Qing Qing terjebak di antara geram dan cemas Dengan perubahan ekspresinya, dia memutar titik lemahnya dengan paksa Ah, Qing Sui berteriak berlebihan dan Qing Qing memerah Geli, lelaki tua itu memperhatikan cucunya Senang dengan keadaannya saat ini Qing Sui menggunakan teknik superior divine needle dan mulai membantu kakeknya dengan akupuntur Titik-titik vital seperti hub untuk Qing Sui Dan dengan tangannya yang berkilau, itu tampak hampir transparan Tangan suci, Qing Sui tanpa henti mengetuk tubuh lelaki tua itu Memijat dan mengubah posisi teknik jarum ilahi unggulnya dari waktu ke waktu Dari atas ke bawah, kiri ke kanan Lengan lelaki tua itu menjadi hitam Dan Qing Sui berhasil menyembuhkan penyakitnya yang tersembungi selama waktu itu Orang tua itu tidak menutup matanya Sebaliknya, dia melihat lengannya dengan kaget Dia tidak bisa lagi merasakan apapun darinya Dan seluruh tubuhnya tampak seperti ditumpuk di bawah gunung yang sangat besar Dia kehabisan nafas Dengan jarum, dia menusuk kelima jarinya pada lelaki tua itu Dan tetesan tinta hitam, zat lengket mulai mengalir darinya dan masuk ke dalam baskom Sulit dipercaya, berapa banyak kotoran yang terkumpul di tubuh Ada bau busuk yang memenuhi ruangan Itu adalah hal yang baik bahwa mereka telah membuka jendela sebelumnya Setelah keluarnya zat hitam itu Tubuh lelaki tua itu juga menjadi lebih ringan dari beban gunung imajinernya Rasa lega melonjak menembus tulang-tulangnya Pada saat Qing Qing membersihkan baskom Empat jam telah berlalu dan senjah hampir tiba Qing Qing dipenuhi dengan antisipasi ketika dia kembali Begitu, berapa banyak yang berhasil Anda tingkatkan? Kamu harus bertanya pada kakek Saya juga tidak yakin tentang itu Qing Qing tersenyum Orang tua itu masih linglung Itu lama sebelum dia menghembuskan kibusuk Saya tidak berharap untuk menyaksikan keterampilan medis yang ajaib bahkan setelah hidup selama ini Gadis kecil, saya berspekulasi bahwa Anda harus mengikutinya selama sisa hidup Anda sekarang Kakek, berapa tahun lagi yang Anda dapatkan? Wajah Qing Qing masih dipenuhi kegembiraan Kakek telah menjadi pilar keluarga Karena dialah Qing Qing Manor dapat mencapai statusnya saat ini Ayahnya terlalu rendah hati Dan meskipun dia tidak terlalu peduli dengan status Qing Qing Manor Mereka selalu hidup dalam prestasi seperti itu Kehilangannya akan menarik banyak masalah Dan dengan itu Anda perlu memperkuat gengsi lagi Daripada mengalami masalah seperti itu Akan lebih mudah untuk mempertahankan status quo Aku juga tidak tahu Tapi pasti sudah setidaknya 800 tahun Hampir tidak nyata ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu Dari seorang pria yang mendekati akhir hidupnya dan masih tidak tahan untuk meninggalkan kehidupan Menjadi seseorang dengan lebih dari 800 tahun hidup tersisa Betapa nyata rasanya Qing Qing juga terkejut Butuh waktu lama sebelum dia berseru gembira Itu keren Umur kakek meningkat drastis Tampaknya sister Qing juga sangat menyukaiku Anda sangat senang mengetahui bahwa Anda harus mengikuti saya selama itu Qing Sui dicegat pada saat itu Gadis kecil Ini usaha Qing Sui Orang tua itu tersenyum Kamu mengerikan Apakah Anda sudah tahu tentang ini sebelumnya? Itulah mengapa Anda datang dengan kondisi ini Qing Qing memandang Qing Sui Masih ada rasa syukur di hatinya Ibunya meninggal terlalu cepat Jadi dia menghabiskan banyak waktu dengan kakeknya Dia bisa mengorbankan banyak hal dengan imbalan perpanjangan umurnya Baiklah, aku hanya bercanda Aku juga tidak serius dengan kondisinya sebelumnya Jika ada seseorang yang disukai sister Qing atau kamu membenciku Aku tidak akan membiarkanmu menderita Qing Sui tersenyum Betulkah? Qing Qing membalas dengan senyumnya sendiri Tentu saja itu benar Tapi aku butuh alasan Jika aku, Qing Sui yang gagah dan menyenangkan Tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku Maka aku benar-benar ingin melihat orang yang bisa Saya harus memberitahu dia bahwa persaingannya brutal Pef, kamu akan membunuhnya Qing Qing merasa geli Bagaimana mungkin? Apakah saya orang yang seperti itu? Aku akan melakukan operasi untuknya Dan mengubahnya menjadi seorang wanita Qing Sui berkata secara alami Dengan sedikit keseriusan Aku tahu kamu tidak akan semurah itu Qing Qing tertawa Itu tergantung apa Jika ada yang berani punya ide tentang wanitaku Aku tidak akan membiarkan dia melanjutkan sebagai laki-laki Qing Sui mencibir Pergi ke neraka Siapa wanitamu? Itu setelah dia mengatakan itu ketika dia mengingat kehadiran lelaki tua itu Melihatnya tersenyum Dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di sana selama sisa hidupnya Dia memelototi Qing Sui Aku akan memberitahu ayah tentang berita ini Qing Sui, gadis kecil kami menyukaimu Perlakukan dia dengan baik Orang tua itu berkata dengan lembut Jangan khawatir, kakek Aku mencintainya lebih dari aku mencintai diriku sendiri Qing Sui meyakinkan Dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan mudah Selama mereka mengenal satu sama lain Dia tahu bahwa dia harus mengejarnya dengan semua yang dia miliki Dia menyukainya, sejauh dia hampir yakin dia mencintainya Tidak sulit bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita Itu semua tergantung pada takdir Ketika dia mengatakan itu Qing Qing, yang tidak melangkah terlalu jauh Tiba-tiba berhenti di langkahnya Senyum penuh pengertian menghiasi wajahnya sebelum dia bergerak dengan tergesa-gesa sekali lagi Qing Sui tahu bahwa Qing Qing memiliki perasaan terhadapnya juga Tetapi hanya sejauh menyukainya dan tidak terlalu banyak Namun, mengingat dia adalah satu-satunya kandidat Situasinya jauh lebih baik daripada yang seharusnya Qing Sui makan siang di rumah lelaki tua itu Orang-orang dari Qing Qing Manor semuanya ada di sini Klan terdiri dari banyak ahli, anak-anak, dan banyak lagi Pada dasarnya, orang dari segala usia Qing Sui tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu megah Namun, memperpanjang umur lelaki tua itu masih menjadi masalah yang cukup besar Jadi, wajar bagi mereka untuk mengadakan makan malam yang begitu mewah Satu-satunya pertanyaan adalah apakah berita itu telah menyebar atau tidak Semua orang senang mengetahui Qing Sui datang bersama Qing Qing Mereka semua juga sangat ramah padanya Qing Sui tidak tahu apakah semua orang dari Qing Qing Manor hadir atau tidak Ada sekitar 30 orang yang datang sehingga suasana masih cukup riuh Orang tua itu sangat senang Entah bagaimana, Qing Sui dapat merasakan bahwa ada orang yang menyadari bahwa kehidupan lelaki tua itu telah diperpanjang Banyak orang tahu bahwa Qing 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 Manor kali ini untuk merawat lelaki tua itu Mereka sekarang tahu bahwa lelaki tua itu telah disembuhkan Tetapi tidak diketahui berapa banyak orang yang menyadari bahwa masalah dengan lelaki tua itu adalah bahwa dia akan mencapai akhir hidupnya Qing Qing Manor berbagi hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Mungkin tidak banyak anggota keluarga di Qing Qing Manor Tetapi mereka memiliki banyak ahli di dalamnya Qing Baifo mungkin tampak sangat rendah hati Tetapi kekuatannya sangat kuat bahkan Qing Sui tidak dapat merasakannya Qing Chuan, Qing Qing, dan juga beberapa orang tua yang datang setelah bukanlah orang yang akan diprovokasi Fakta bahwa Qing Qing Manor mampu menaklukkan seluruh kota kerajaan Qing berarti tidak mudah untuk digulingkan Tidak banyak keturunan langsung di Qing Qing Manor Tetapi banyak orang telah melekatkan diri pada Qing Qing Manor itu sendiri Hal utama tentang Qing Qing Manor adalah sangat mahir mengumpulkan orang di sekitarnya Banyak orang bersulang dengan Qing Sui di atas meja makan Qing Qing sedang duduk di samping Qing Sui Banyak orang menemukan keduanya sangat cocok satu sama lain semakin mereka memandang mereka Dari waktu ke waktu, mereka juga akan mengatakan sesuatu untuk menggoda mereka Mereka tampak seperti keluarga yang sangat riang Ini adalah salah satu klan paling harmonis yang pernah dilihat Qing Sui Mereka juga merupakan klan aristokrat dengan jumlah anggota paling sedikit Tentu saja, itu masih klan dengan kekuatan yang dalam dan tak terukur Setelah makan malam, orang-orang dari Qing Royalty mengucapkan selamat tinggal satu per satu Setelah menyapa Qing Sui, Qing Baifo dan Qing Qing tetap tinggal Ada juga tiga pria tua dengan rambut putih hadir Ketiga lelaki tua itu hanya datang beberapa saat kemudian Mereka adalah putera lelaki tua itu dan saudara laki-laki Qing Baifo Mereka juga telah menciptakan keluarga cabang mereka sendiri dan merupakan keberadaan yang tidak boleh diremehkan di kota Qing Qing Hanya saja mereka masih pucat dibandingkan dengan cabang Qing Baifo Qing Baifo adalah eksistensi yang tangguh Dapat dikatakan bahwa bahkan jika lelaki tua itu pergi, Qing Qing Manor masih akan baik-baik saja Qing Qing Manor tidak mewarisi posisi mereka berdasarkan putera tertua mereka Mereka mewarisi posisi mereka kepada anak yang paling cakep dalam klan Qing Baifo adalah orang yang rendah hati, sedemikian rupa sehingga dia bisa digambarkan lesu karena tidak melakukan apa-apa Meski begitu, lelaki tua itu masih membiarkannya mewarisi segalanya dari Qing Qing Manor Dalam hal warisan, Qing Qing Manor sangat ketat dengan itu Ada pun garis keturunan dengan bangsawan Jika bukan karena Qing Qing Manor kuat, mereka akan lama memutuskan hubungan mereka satu sama lain dengan garis keturunan yang tidak begitu penting Justru karena kekuatan mereka itulah mereka berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai anggota kerajaan Melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang luar, Qing Sui berdiri dan berkata, saya akan keluar untuk berjalan-jalan Qing Sui, tidak perlu itu Saya sudah menjadi pria yang mendekati akhir hidupnya Anda bukan orang luar Orang tua itu tersenyum dan berkata sambil mengisyaratkan Qing Sui untuk duduk Qing Qing tetap diam Dia hanya melihat ke belakang, melirik Qing Sui dan memberinya senyuman Qing Sui tidak begitu yakin bagaimana perasaannya melihat senyumnya Xiao Qing Er, sepertinya kamu telah mengambil lompatan besar dalam kekuatanmu Selain itu, saya juga bisa merasakan aura kuat yang bukan milik plan kami Apakah Anda kebetulan mengalami pertemuan yang tidak biasa? Orang tua itu memperhatikan Saya menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix Qing Sui adalah orang yang memberi saya kesempatan Qing Qing berkata tanpa niat sedikit pun untuk menyembunyikannya Ini telah menyebabkan keributan di antara orang-orang yang hadir di sekitar ruangan Untuk berpikir bahwa hal yang baik akan terjadi pada Qing Qing Manor Sejak Qing Qing menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix Selama dia mau, Qing Qing Manor akhirnya bisa menjadi seperti keturunan Dewa Pertempuran di masa depan Kecuali, Qing Qing adalah seorang gadis Dan seorang gadis ditakdirkan untuk menikah dengan seorang pria Orang tua itu, bagaimanapun, dengan matanya yang cerah Dapat mengatakan bahwa Qing Sui bukanlah orang biasa Pasti ada alasan dibalik bagaimana Qing Sui dapat membiarkan Qing Qing menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix Misalnya, dia mungkin sudah memiliki warisan Dewa Pertempuran atau sesuatu yang bahkan lebih kuat Qing Qing menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix adalah kejutan yang tak terduga Kejutan yang sangat besar dan tidak terduga Sekarang, posisi Qing Qing Manor menjadi lebih stabil seperti gunung Bocah kecil, gunakan kesempatan ini untuk membawa Qing Sui keluar dan melihat-lihat jalan Kim Baifo berkata dengan senang hati Meskipun semua orang duduk bersama, mereka tidak benar-benar membicarakan sesuatu yang penting Bukan karena mereka tidak mempercayai Qing Sui Qing Sui, bagaimanapun, adalah seorang tamu Mereka tidak perlu menyeret Qing Sui ke dalam masalah mereka sendiri saat pertama kali bertemu dengannya Iya, pada saat Qing Sui dan Qing Qing berjalan ke jalan, hari sudah dini hari Keduanya berjalan bahu-membahu tanpa satu pun dari mereka yang mencoba memulai percakapan satu sama lain Kamu memiliki keluarga yang sangat bahagia Qing Sui tersenyum dan berkata Saya juga merasakan hal yang sama Qing Qing menjawab dengan hangat Kalau begitu, maukah kau memberitahuku bagaimana rasanya berada di keluargamu Qing Sui sangat lugas dengan kata-katanya Secara alami, Qing Qing juga bisa menafsirkan apa yang dia maksud Inilah yang akan selalu dilakukan Qing Sui Mencoba mengambil keuntungan begitu dia melihat peluang Tidak, ini adalah keluarga saya Qing Qing membalas sambil tersenyum Apakah kita benar-benar perlu membagi garis kita dengan begitu jelas? Qing Sui yang terkejut bertanya Ya, itu sangat penting Qing Qing merasakan dorongan untuk memukulnya ketika dia melihat ekspresinya yang terlalu dramatis Dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja Dia hanya mencoba menggodanya Qing Qing, setiap keluarga mengalami masalahnya sendiri-sendiri Ada hal-hal yang mungkin terlihat sangat bagus dari permukaan Tetapi di bawah panggung, itu dipenuhi dengan kesedihan Qing Sui tercengang saat mendengar kata-kata membingungkan Qing Qing Tapi dia tahu apa yang dia maksud dengan kata-katanya Dia bertanya dengan nada tidak pasti Apakah Qing Royalty juga memiliki masalah sendiri? Dunia ini sama seperti menara Tidak peduli di mana Anda berdiri Anda pasti akan menghadapi masalah Anda sendiri Sebenarnya menara ini adalah menara yang tidak ada habisnya Akan selalu ada orang yang lebih tinggi, lebih kuat dari Anda Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye